Dalam sebuah peristiwa yang belum lama ini terjadi, terjadi perseteruan keras antara Dewi Persik, penyanyi dandu terkenal asal Jember, dengan ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya. Sumber pertikaian ini adalah masalah terkait kurban hewan sapi milik Dewi Persik. Dewi Persik mengklaim bahwa sapi jantan ditolak oleh ketua RT bahkan meminta uang sebesar 100 juta rupiah. Kedua belah pihak kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi, tetapi mediasi tersebut tidak berjalan mulus dan memunculkan ketenangan yang semakin memanas. Sebuah video yang beredar menunjukkan betapa emosionalnya Dewi Persik dalam peristiwa ini. Ia terlihat berdiri dengan penuh amarah, sambil menunjuk-nunjuk ketua RT. Awalnya, tudingan pertama datang dari ketua RT yang menunjuk jari telunjuknya ke arah Dewi Persik. Tindakan tersebut secara tiba-tiba memicu amarah Dewi Persik dan membuatnya membalas tindakan tersebut. Dari sini saja kita bisa melihat, kita bisa tahu, Pak. Ucap Dewi Persik dengan nada emosional yang terdengar jelas. Ungkapan tersebut terekam dalam unggahan video di akun TikTok at Keluarga Kecil di Jerman 01 pada Sabtu. Peristiwa ini tentu menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Perseteruan antara Dewi Persik dan ketua RT menarik perhatian publik karena melibatkan seorang selebriti terkenal. Banyak pihak yang memiliki pendapat dan pendapat berbeda tentang kasus ini. Beberapa orang mendukung Dewi Persik, menyatakan bahwa dia memiliki hak untuk mengalirkan kurban hewan sesuai keyakinannya tanpa campur tangan ketua RT. Mereka juga mengecam tindakan meminta uang yang dilakukan oleh ketua RT. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa sebagai ketua RT, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan mengatur kegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka berpendapat bahwa ketua RT berhak memberlakukan aturan dan memberikan saran terkait kegiatan kurban, termasuk penolakan terhadap hewan kurban yang dianggap tidak memenuhi persyaratan. Sementara itu, banyak media dan netizen berusaha mencari fakta-fakta terkait peristiwa ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Mereka pasti mewawancarai saksi-saksi, mencari informasi tentang aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan kurban di lingkungan tersebut, dan mencari pertengkaran dari Dewi Persik dan Ketua RT. Perkembangan selanjutnya dari perseteruan ini masih belum diketahui. Namun, apapun hasilnya, peristiwa ini memberikan pelajaran tentang pentingnya komunikasi yang baik, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dan penyelesaian konflik yang damai. Semoga perselisihan ini, cepat menemukan jalan yang damai. Terima kasih.